Ini sangat lama sekali, karena untuk sekarang tidak ada lagi pembuatan rumah yang bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena bahan kayu yang mereka gunakan, bahan kayu yang berkualitas tinggi. Kayu ini asalnya dari bukit-perbukitannya, karena di atas sungai ini banyak sekali perbukitan yang longsor, sehingga membawa sampai ke tempat ini. Coba kita perhatikan. Kayu ini kayu-kayu yang berkualitas, bahan rumah ini bagus sekali. Mereka tidak membuat sangkar itu ya, tapi mereka sangkarnya terbuka seperti ini. Ini pemandangan yang biasa kalau di kampung. Jadi burung itu hanya diikat, jadi kalau di sini kopinya sudah merah, kemudian digiling baru proses penjemuran. Halo semuanya, kembali berjumpa di channel saya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke daerah Sumatera Selatan. Yaitu tepatnya di sebuah dusun, yang namanya Dusun Datar Balam, Kecamatan Mula Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk jarak tempuh dari Lampung ke daerah, khususnya di Desa Datar Balam, Kecamatan Mula Ulu ini, membutuhkan jarak tempuh sekitar 12-13 jam perjalanan, yaitu menggunakan jasa travel. Jadi lumayan jauh ya, cukup menguras waktu. Sebenarnya di daerah ini adalah dataran tinggi, karena untuk sampai di wilayah Desa Datar Balam ini, atau dusun Datar Balam ini, kita akan melewati beberapa jalan berkelok, perbukitan, sehingga kita sampai ke daerah kampung atau dusun Datar Balam ini. Nah, daerah sini sebenarnya tidak begitu jauh jarak tempuhnya, kalau kita ingin melanjutkan perjalanan ke daerah pagar alam Gunung Dempo. Kurang lebih jarak tempuh ya, dari dusun Datar Balam ini ke pagar alam itu 1,5 jam perjalanan. Artinya, dekat sekali kalau kita ingin melanjutkan perjalanan dan berrekreasi, melihat perkebunan teh yang indah, yaitu terletak di pagar alam Gunung Dempo. Rumah yang ada di daerah Datar Balam ini merupakan rumah panggung yang turun-temurun, seperti contohnya rumah panggung ini. Ini sangat lama sekali, karena untuk sekarang tidak ada lagi pembuatan rumah yang bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena bahan kayu yang mereka gunakan, bahan kayu yang berkualitas tinggi. Jadi, syarat untuk dibuat rumah panggung seperti ini, betul-betul menggunakan kayu berkualitas. Jadi, di sini ada istilah nama kayu tenam. Tapi dulu, kalau sekarang kayu tenam itu sudah dilindungi dan tidak boleh lagi untuk ditebang. Namun, untuk yang masih berdiri, ini masih kayu tenam. Dan ini dibangun sudah puluhan tahun karena sudah warisan turun-temurun. Kalau pembuatan rumah merupakan kayu yang betul-betul berkualitas, bahkan mampu bertahan meskipun terkena air hujan secara langsung. Nah, selain itu, selain kayu tenam, bahan yang digunakan pun ada namanya kayu medang. Jadi, di sini namanya kayu medang. Kayu medang ini biasanya digunakan untuk plafon, kemudian dasar ya, lantai. Kalau kita bilang, tapi di sini namanya dasar. Itu menggunakan kayu dari jenis kayu hutan namanya kayu medang. Jadi, sebenarnya kalau untuk dijual, nilai rumah panggung ini sangat fantastis. Mengingat betapa berkualitasnya bahan kayu yang mereka gunakan. Namun, mereka tidak akan menjual ini karena rumah yang mereka buat ini, rumah sifatnya turun-temurun. Hal yang unik lagi di sini adalah depan mandi. Jadi, umumnya masyarakat di sini mandinya ke sungai ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah bekas banjir. Dan kayu ini asalnya dari bukit-perbukitannya. Karena di atas sungai ini banyak sekali perbukitan yang longsor, sehingga membawa sampai ke tempat ini. Coba kita perhatikan. Kayu ini kayu-kayu yang berkualitas. Bahan rumah ini bagus sekali. Kayu-kayu berkualitas yang hanyut. Yang ukurannya sangat-sangat besar. Dan ini kayu-kayu yang langkah. Kalau bukan hanyut, ya kita tidak akan pernah bisa untuk mengambilnya. Cuma saya kurang paham apakah kalau kayu yang sudah hanyut ini tetap dilarang, apa sudah diperbolehkan, saya kurang paham tentang hal itu. Tapi di sini saya tidak melihat adanya kayu yang dipotong menggunakan mesin. Saya tidak melihat itu. Karena saya perhatikan kayunya masih utuh. Saya melihat betul kayunya agak merah kecoklatan ya. Sepertinya, sepertinya ini kayu tenang. Karena kayu tenang itu coraknya coklat kemerah-merahan. Nah, ini juga hasil banjir. Coba lihat, kita perhatikan. Kayu-kayunya luar biasa besar. Dan kalau dipotong sih banyak sekali. Tapi itu lagi-lagi saya tidak paham apakah kayu yang hanyut seperti ini boleh bisa. mencetak untuk panah dibuat rumah atau tetap dilarang biar tidak semangat. Cuma jelas mengubahkan kualitas kayunya memang luar biasa dan sangat keras. Jadi, bekas banjir ini ternyata lumayan merubah aliran air. Karena aliran air itu sebagian katanya itu ada yang dari sini. Tapi setelah selesai banjir, air mengalirnya ini agak ke kanan. Agak ke kanan posisinya jadi agak berpindah. Mungkin tergerus, batunya tergerus sehingga alirannya berubah. Tapi ketika banjir bandang, luapan airnya sampai ke daerah pertumbuhan. Jadi sangat berbahaya teman-teman kalau kita terus menghubungkan. Dan tampaknya ya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Kalau di kampung melihat burung yang seperti ini itu biasa. Burung putilang, mereka tidak membuat sangkar itu ya. Tapi mereka sangkarnya terbuka seperti ini. Ini pemandangan yang biasa kalau di kampung. Jadi burung itu hanya diikat dan digantung seperti itu. Tidak menggunakan sarang kotak seperti pada umumnya. Untuk mata pencarian masyarakat daerah sini mereka rata-rata berkebun kopi. Meskipun ada beberapa warga yang tetap menanam padi di sawah. Tapi secara umum masyarakat di sini berkebun kopi. Dan memiliki sapi. Jadi sapi banyak sekali di tempat ini. Bisa kita lihat ini hasil kopi. hasil panen mereka yang mereka jemur. Kalau kita perhatikan kopi yang dijemur di sini. Kopi yang sudah mereka giling dari basah. Jadi bukan kering digiling. Tapi masih basah digiling. Seperti ini contoh. Tujuannya agar lebih cepat proses pengeringannya ya. Jadi kalau di sini kopinya sudah merah. Kemudian digiling baru proses penjemuran. Untuk suhu di sini lumayan dingin. Jadi kalau kita bermalam. Di sini yang saya biasa di Lampung. Kemudian menginap di tempat ini. Tidak bisa untuk meninggalkan selimut. Karena memang suhunya sangat dingin. Mengingat tempat ini dataran yang sangat tinggi. Jadi wajar kalau suhu udaranya sangat dingin sekali. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman mungkin ini video singkat dari saya. Mudah-mudahan review kampung daerah datar balam. Kecamatan Mula Ulu. Kabupaten Lahat Sumatera Selatan ini. Sedikit menjadikan kita sebagai informasi dan hiburan. Untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.